selamat menikmati Apa itu komunikasi? Tentunya kita semua setiap hari melakukan komunikasi Dari bangun tidur sampai ingin tidur lagi Dengan siapapun kita pasti berkomunikasi secara individual maupun di dalam sebuah organisasi Definisi komunikasi itu sendiri adalah Suatu proses pertukaran informasi antar individu melalui sistem yang biasa atau lazim Baik dengan simbol-simbol, sinyal-sinyal maupun perilaku atau tindakan Menurut Homestreet & Betty Sedangkan komunikasi adalah suatu proses pengiriman dan penerimaan pesan Ini menurut Bov ya cukup sederhana Jadi komunikasi dapat kita maknai secara sederhana Ya ini adalah pertukaran pesan atau informasi Lalu apa bedanya komunikasi dengan komunikasi bisnis? Pasti tentunya ada perbedaan di dalam cara-cara atau kaedah-kaedah Berkomunikasi secara biasa dan berkomunikasi di dalam sebuah bisnis internal Nah mari kita simak penjelasannya Komunikasi secara umum dapat kita artikan sebagai pertukaran informasi antar individu Melalui percakapan maupun simbol tertentu untuk mendapatkan informasi guna kepentingan antar individu Sedangkan komunikasi bisnis adalah komunikasi yang dipakai di dalam dunia bisnis Yang termasuk berbagai macam bentuk komunikasi Baik itu verbal maupun non-verbal untuk mencapai suatu tujuan tertentu Nah apakah kita sudah bisa menyimpulkan letak perbedaan dari komunikasi secara umum dengan komunikasi bisnis? Kita dapat menyimpulkan ada perbedaan yang mendasar mengenai komunikasi antar individu dengan komunikasi bisnis Dimana dalam komunikasi bisnis terdapat tujuan tertentu yaitu untuk kepentingan bisnis dan bukan untuk kepentingan individu Ini adalah perbedaan yang sangat mendasar ya Kalau kita komunikasi dalam kegiatan sehari-hari, dalam pembelajaran Yaitu ada kepentingan tapi kepentingan secara individu Contohnya mungkin kepentingan seorang dosen sebagai tenaga pendidik, sebagai pengajar, sebagai pemateri Dan kepentingan mahasiswa sebagai audiens Sedangkan untuk komunikasi bisnis itu sendiri Ini ada tujuan yang beda ya Yaitu tentang sebuah bisnis Bagaimana bisnis berjalan dengan baik Maka dibutuhkan komunikasi yang baik, efisien, dan efektif Di dalam komunikasi kita akan mempelajari dua bentuk komunikasi Ada yang namanya komunikasi verbal dan ada komunikasi non-verbal Komunikasi verbal, apa itu komunikasi verbal? Komunikasi verbal ini adalah komunikasi yang lazim digunakan dalam dunia bisnis Untuk menyampaikan pesan-pesan bisnis kepada pihak lain secara tertulis Ya maupun secara lisan Bentuk komunikasi verbal ini memiliki struktur yang teratur dan terorganisasi Sehingga tujuan penyampaian pesan-pesan bisnis dapat tercapai dengan baik Kita bisa lihat disini ini adalah gambar aneka bentuk komunikasi verbal di dalam bisnis Ketika penulis mengirim pesan, maka si penerima pesan itu akan membaca pesan tersebut Ketika si pengirim pesan itu berbicara, maka si penerima pesan itu akan mendengarkan Dengan presentasi yang lebih tinggi Nah ini dalam bisnis Contoh-contohnya apa saja kalau komunikasi verbal di dalam bisnis Ya jelas ya Kalau secara tertulis itu bisa surat-surat ya Akomodasi surat, surat pengajuan, penawaran, konfirmasi, surat penerimaan kerja, penolakan kerja, dan sebagainya Itu salah satu bentuk komunikasi verbal di dalam sebuah bisnis Atau yang secara berbicaranya ya jelas ya Dalam komunikasi di internal bisnis atasan terhadap bawahan, lalu terhadap kolega, dan sebagainya Ada juga mungkin bisa dilakukan melalui telepon ya Atau pesan whatsapp Dan juga yang paling umum itu biasanya menggunakan email Ini komunikasi verbal di dalam sebuah bisnis ya Namun demikian ya di dalam dunia bisnis Seseorang dapat juga mengekspresikan pesan-pesannya secara non-verbal Nah ini komunikasi non-verbal ya Nah aplikasi secara non-verbal ini memiliki suatu keterbatasan dalam mengkomunikasikan suatu pesan kepada pihak lain Nah ini kita bisa sama-sama memperhatikan terlebih dahulu bagaimana komunikasi non-verbal itu berjalan Jika kita tidak memperhatikan tulisan yang ada di slide ini Nah ekspresi yang ditunjukkan tersebut adalah Ini sudah kita sama-sama bisa tebak ya Dia itu sedang bersedih Mengusap air mata Ya menyekai air mata Lalu rautu wajah yang terlihat sangat jelas ini sedang bersedih Nah ini adalah komunikasi non-verbal Contohnya itu dengan menggunakan gestur tubuh ya atau body language istilahnya Bahasa tubuh Dalam komunikasi non-verbal ini ya Menurut antropologi Sebelum manusia menggunakan kata-kata Mereka telah menggunakan gerakan-gerakan tubuh Bahasa budu body language Sebagai alat untuk berkomunikasi dengan orang lain Banyak sekali contoh-contoh komunikasi non-verbal ya Yang bisa kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari Seperti bahasa isyarat Ekspresi wajah Sandi, simbol Pokian seragam Gambar Lalu telapet tangan Ini banyak ya Body language yang bisa kita gunakan Seperti tanda Oke Lalu ada yang lainnya itu seperti Simbol dilarang merokok di sebuah kantor Di area-area tertentu ya Area publik mungkin ya Itu juga salah satu komunikasi non-verbal Yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari Intinya dalam komunikasi non-verbal ini Orang itu dapat mengambil suatu kesimpulan Tentang berbagai macam perasaan orang lain Baik rasa senang, benci, cinta, rindu, maupun berbagai macam perasaan lainnya Ini umumnya contoh paling sederhana kalau kita sedang whatsapp ya Itu kita hanya memperkenalkan emosi saja Itu juga sudah bisa menyampaikan Menyampaikan pesan kepada si penerima pesan Apakah komunikasi non-verbal ini penting? Komunikasi non-verbal Yang tidak terencana atau kurang terstruktur Namun ini memiliki pengaruh yang cukup besar ya Daripada komunikasi verbal Sebab istirahat-istirahat non-verbal ini sangat penting Terutama dalam kaitannya Dengan penyampaian perasaan dan emosi seseorang Coba kita perhatikan emosi seseorang pimpinan dalam satu organisasi bisnis Yang melakukan kemarahannya kepada bawahan Atau karyawan yang melakukan kesalahan fatal dalam menjalankan pekerjaannya Ini bisa terekspresikan Jadi kita tahu nih Kapan bos kita sedang bahagia Sedang sedih Ini menjadi momentum Untuk kita menanyakan atau menyarakan tugas kita sebagai karyawan atau kolega Tujuan komunikasi non-verbal ini sama ya Seperti komunikasi verbal Intinya apa yang ingin kita sampaikan itu Tersampaikan dengan baik ya Dengan simbol-simbol tertentu Atau dengan gestur tubuh dan body language yang kita miliki Bentuk dasar komunikasi Ada Ya enam Di sini ya Enam tahapan Bentuk dasar komunikasi Ada istilah komunikator ya Komunikator ini adalah Orang yang memberikan pesan Yang memberikan Atau yang membuka pembicaraan Dan dari sinilah tahap pertama muncul Pengirim mempunyai suatu ide atau gagasan Yang akan disampaikan Kepada Si Komunikan Si penerima pesan Jadi Ide atau pesan itu Ya sudah ada Lalu dikirim Salurannya medianya Banyak ya Bisa Melalui tadi yang saya sebutkan Ya bisa email Bisa Telegram Melalui pesan whatsapp Ataupun secara langsung disampaikan Ya melalui Kata-kata Bisa juga melalui memo dengan tulisan Ya banyak Yang intinya nanti Pada tahap selanjutnya Akan diterima oleh komunikan Nah Komunikan ini tugasnya apa? Komunikan ini tugasnya Menafsirkan ide atau pesan Jadi Membaca pesan yang dikirim Nah Kalau sudah dibaca Ya sudah diterima pesannya Sudah dipahami pesannya dengan baik Maka Si komunikan ini Si penerima pesan ini Akan Memberikan umpan balik Ya Untuk Untuk diterima kembali oleh Komunikator Jadi awalnya komunikator ini Sebagai pengirim pesan Nanti ada feedback Yang dia juga sebagai Komunikan Si penerima pesan Atas pesan yang dia sampaikan Jadi Ada Timbul Di sini Istilahnya Peran ganda Karena komunikator Dan komunikan Jika komunikasi itu berjalan baik Ya Maka Siklus ini akan Terus terjadi Sampai Muncul pada Sebuah kesimpulan Ya Artinya Si komunikator Ya Si pengirim pesan ini Sudah mendapatkan Apa yang dia inginkan Sudah tersapai Apa yang dia sampaikan Sudah diterima baik oleh komunikan Ya Dan Juga sudah Di feedback baik oleh komunikan Terhadap Komunikator itu Ya Nah Di dalam komunikasi Tentu kita juga Menyadari Tidak akan Selamanya baik Ya Pasti akan muncul Kesalahpahaman Di dalam komunikasi Secara individu Ataupun secara Organisasi dan instansi Ini kita pahami bersama Ya Apa saja Kira-kira yang bisa Menjadi Penghalang Di dalam sebuah komunikasi Kita akan Perhatikan bersama Nah Secara global ya Ini saya tunjukkan Sebuah slide Kita dunia Maka Faktor-faktor Pengabat komunikasi itu Secara global Kita dapat pahami Ya Secara umum juga Yaitu pertama Adalah Masalah dalam Mengembangkan pesan Ini adalah sumber Masalah potensial Dalam mengembangkan Suatu pesan Ya Karena Memformulisasi Suatu pesan itu Tidak semudah Yang kita bayangkan Ya Sebab Dalam mengembangkan Suatu pesan Dapat mencangkup Beberapa Masalah Ya Terutama jika Ada keraguan Di dalam Isi pesan Atau Kurang terbiasa Dengan situasi yang ada Atau masih asing Dengan audiens Ya Adanya pertentangan Emosional Atau kesulitan Dalam mengesplasikan Ide atau gagasan Seringkali Terjadi Ya Jika seseorang ini Dianggapi rasa ragu-ragu Antara Ya atau tidak Benar atau salah Disampaikan atau Ditahan Dan sejenisnya Dalam mengambil keputusan Apabila hal ini terjadi Maka Kecenderungan seseorang Akan mengalami Kesulitan Dalam mengembangkan Pesan lebih lanjut Jika seseorang Gagal dalam Mengembangkan pesan Proses komunikasi Akan dimulai Dengan sesuatu yang salah Ya Jadi pada akhirnya Akan membawa kegagalan Yang akan berkelanjutan Atau terus menerus Masalah dalam Mengembangkan pesan Ini berarti Masalah komunikator Ya Kita sebagai komunikator Kita harus Yakin Terhadap pesan Yang akan kita Sampaikan Ya untuk Tercapainya Komunikasi yang Baik Masalah berikutnya Ini adalah Masalah dalam Menyampaikan pesan Ya Komunikasi Dapat juga Terganggu Karena munculnya Masalah penyampaian pesan Dari pengirim Ke penderima Masalah yang Paling jelas Disini adalah Faktor fisik Ya misalnya Terdapat Sambungan kabel Yang kurang baik Ya Di dalam Sound system Saat kita berbicara Menggunakan perangkat Ya Sehingga muncul Bunyi-bunyi yang Aneh Lalu Kualitas suara Sound system Yang kurang baik Ini juga bisa Mengganggu Lalu ada juga Situasi Teknis Lampu ruangan Tiba-tiba Padam Lalu ada Mungkin audien Terhalang oleh Pilar bangunan Atau yang Secara tertulis Salinan surat Yang terbaca Ini mungkin Terhadap Terdapat Layout Yang tidak baik Ada coretan Sebagainya Ini juga sebagai Masalah Di dalam Menyampaikan Pesan Lalu ada lagi Masalah dalam Menerima pesan Sebagai mana Halnya dengan Penyampaian pesan Menerima pesan Pun tidak Luput dari Masalah Masalah yang Muncul dalam Menerima Suatu pesan Antara lain Adanya persaingan Antara Penglihatan Dengan suara Kursi yang Tidak nyaman Lampu yang Kurang terang Kondisi teknis Saja Dan kondisi lain Yang dapat Mengganggu Konsentrasi Pertemuan Tiba-tiba Tidak teriakan Nisteris Dari seseorang Yang sedang Panik Sebagai contoh Misalkan Di dalam Kelas Secara Luring Kita belajar PTM Ada kawan kita Yang Tidak Kondusif Nah ini juga Menjadi masalah Dalam menerima Pesan Jika kamu Duduk di kawan Sebelah kamu Yang mungkin Sibuk Sendiri Nah ini Sebagai Mengganggu Dalam Diterimanya Sebuah Pesan Lalu ada lagi Masalah dalam Menasurkan Pesan Ini juga Sangat Kursial Nah Masalah dalam Menasurkan Pesan Ini Ini dapat Terjadi Karena ada Beberapa Hal Contohnya Perbedaan Latar belakang Ini sangat Penting Karena Dua hal Yang Sebagai contoh Dua orang Yang berasal Dari Latar belakang Yang berbeda Terutama Mungkin daerah Maka Mereka punya Perbendaharaan Bahasa Yang berbeda Ini menjadi Penghambat Komunikasi Kalau Orang Sunda Ngomong Mungkin Di daerah Sumatera Dengan Bahasa Daerah Ini Tidak Tersambung Komunikasi Yang baik Latar belakang Lalu ada Perbedaan Penafsiran Kata Ini juga Penting Seperti Yang saya Tadi Katakan Dari Perbenaran Kata Yang berbeda Maka Bisa menjadi Penafsiran Kata Yang berbeda Sebagai contoh Di dalam Bahasa Sunda Kita Mengenal Papaya Yaitu Gedang Disebut Gedang Tapi Kalau Orang Jawa Tengah Khususnya Gedang Ini Adalah Pisang Ini Suatu Penafsiran Kata Yang Akan Fatal Jika Kita Gunakan Berdasarkan Latar Belakang Kita Masing Masing Lalu Perbedaan Reaksi Emosional Disini Sangat Jelas Ini Sering Menjadi Penghambat Komunikasi Terutama Yang Paling Umum Kalau Kita Berbicara Komunikasi Individu Antara Pasangan Mungkin Mudah Mudah Sedang Unmood Tidak Baik Ditafsirkan Oleh Pasangan Kita Talon Bicara Kita Baik Baik Saja Ini Juga Nanti Menjadi Penghambat Komunikasi Karena Reaksi Emosional Yang Ditafsirkan Berbeda Ini Sangat Sering Terjadi Lanjut Bagaimana Memperbaiki Komunikasi Disini Saya Tampilkan Slab Give And Sorry Artinya Saya Minta Maaf Ini Sebenarnya Salah Satu Tapi Ada Beberapa Kunci Untuk Melakukan Komunikasi Yang efektif Membelukan Beberapa Hal Yang pertama Persepsi Artinya Seorang Komunikator Yang cerdas Harus dapat Memprediksi Apakah Pesan-pesan Yang akan Disampaikannya Dapat Diterima Oleh Komunikan Atau Tidak Bila Prediksinya Tepat Audiens Akan Dapat Membaca Dan Menerima Tanggapannya Dengan Benar Kemudian Audiens Sebagai penerima Pesan Akan Mengantisipasi Bagaimana Reaksi Komunikator Atau Pengirim Pesan Dalam Menyusun Umpan Balik Tentunya Audiens Ini Juga Tetap Melakukan Penyusun Untuk Menghindari Kesalahpahaman Dalam Komunikasi Tersebut Itu adalah Persepsi Jadi Si komunikator Harus Betul-betul Memperhatikan Audiensnya Model Audiensnya Seperti Apa Lalu Ada yang Ketepatan Ketepatan Maksudnya Ini adalah Secara Umum Audiens Mempunyai Suatu Kerangka Berfikir Yang Jelas Agar Komunikasi Yang dilakukan Mencapai Sasaran Seseorang Perlu Mengekspresikan Mengekspresikan Sesuatu Sesuai Dengan Apa Yang Ada Dalam Kerangka Berfikir Mereka Apabila Hal Itu Dilakukan Diabekan Yang Muncul Adalah Kesalahan Komunikasi Ini Sebagai Contoh Misalkan Audiens Dia Merespon Baik Komunikator Tapi Karena Perasaannya Sedang Baik Maka Respon Itu Diekspresikan Berbeda Seharusnya Dia Bahagia Tapi Karena Dia Sedang Dalam Keadaan Cemas Dia Tidak Mengekspresikan Bahagia Akhirnya Komunikator Merasa Oh Mungkin Saya Tidak Menarik Pembicaraan Saya Kurang Bagus Akhirnya Komunikasi Tidak Terjalin Itu Ketepatan Lalu Ada Kredibilitas Apa Yang Dimasuk Kredibilitas Dalam Berkomunikasi Komunikator Perlu memiliki Suatu Keyakinan Dan Optimalisme Yang Tinggi Bahwa Audiencenya Adalah Orang-orang Yang Dapat Dibercaya Demikian Pula Komunikator Harus Mempunyai Sesuatu Keyakinan Bahwa Substansi Atau Inti Pesan Yang Ingin Disampaikan Kepada Pihak Lain Benar-benar Akurat Dan Dapat Diptanggungjawabkan Disamping Itu Komunikator Juga Harus Memahami Dengan Baik Apa Maksud Dan Tujuan Penyampaian Suatu Pesan Tersebut Ini Secara Umum Intinya Kejujuran Kredibilitas Pesan Itu Disampaikan Itu Murni Apa Adanya Tanpa Adanya Belen-belen Contohnya Jika kita Sebagai Karyawan Kalau Laporan Kita Ada Yang Kurang Ini Kita Sampaikan Kepada Atasan Kalau Laporan Kita Sedang Tidak Bagus Perusahaan Sedang Mengalami Kondisi Finansial Yang Tidak Bagus Ini Adalah Kredibilitas Pesan Lalu Ada Pengendalian Apa Berkomunikasi Audiens Akan Memberikan Suatu Reaksi Atau Tanggapan Tahapan Terhadap Pesan Yang Disampaikan Reaksi Mereka Dapat Membuat Komunikator Tertawa Bahkan Sampai Menangis Atau Mengubah Pikiran Atau Hal-hal Lain Hal Ini Ditentukan Oleh Inkansitas Reaksi Yang Dilontarkan Audiens Terhadap Apa Yang Disampaikan Oleh Komunikator Sebaliknya Reaksi Audiens Tergantung Pada Berhasil Atau Tidaknya Komunikator Mengendalikan Audiens Saat Melakukan Komunikasi Ini Paling Umum Kalian Alami Sebagai Mahasiswa Kita Kadang Kalau Seru Presentasi Kita Punya Kawan Baik Yang Dia Sengaja Memberikan Feedback Tidak Bagus Terhadap Kita Padahal Kita Sudah Maksimal Menyampaikan Ini Salah Satu Renah Pengendalian Kita Harus Bisa Mengendalikan Diri Agar Agar Ekspresi Kita Tidak Terganggu Di Saat Menyampaikan Sebuah Pesan Lalu Ada Keharmonisannya Komunikator Yang Baik Tentu Akan Selalu Dapat Menjaga Hubungan Persahabatan Yang Baik Dengan Audiens Sehingga Komunikasi Dapat Berjalan Lancar Dan Mencapai Tujuannya Seorang Komunikator Yang Baik Juga Akan Menghormati Dan Berhasil Memberi Kesan Yang Baik Kepada Audiens Ini Berarti Harus Menjaga Hubungan Walaupun Mungkin Komunikasi Berjalan Singkat Umumnya Biasanya Terjalin Dengan Kawan Atau Memang Yang Sudah Akrab Kena Lama Biasanya Kalau Masa Ini Mudah Wujud Terjalin Dengan Mudah Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Di Materi Pertemuan Pertama Ini Tentang Komunikasi Bisnis Ini Baru Materi Basic Terima Kasih Atas Perhatian Saya Sampaikan Permohon Maaf Bila Ada Kata-kata Yang Kurang Tepat Saya Kairi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh